Kalau semuanya enggak jelas ya legalitasnya baik dalam maupun luar negeri ada baiknya enggak usah ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu kalau kita berbicara masalah investasi bodong tentunya kita tidak lepas dari kata-kata penipuan. Karena pada prinsipnya kalau kita googling OJK udah banyak sekali ngasih daftar 99 lah 30 ya akhir-akhir ini Anda tinggal search aja di Google gitu. Jadi kalau ada apa-apa silahkan saja tanya sama Google itu jauh lebih praktis dibandingkan Anda bertanya kepada orang atau lembaga yang tidak berkompeten masalah ini. Untuk itu kita akan bahas sedikit masalah investasi bodong. Investasi bodong ini sebenarnya adalah penipuan gitu. Sederhananya itu hanya penipuan. Penipuannya dalam bentuk mereka mengatakannya investasi. Kalau kita lihat ciri-ciri dari investasi bodong ini biasanya mereka memberikan suatu profit yang sangat tinggi. Dan bukan tinggi lagi tinggi sekali satu hari satu persen gitu. Itu tandanya kan kalau dalam 30 hari atau satu bulan biasanya hari kerja cuma 20 gitu ya atau 25 mereka kasih sekitar 25 persen. Dalam waktu satu bulan bisnis apa yang bisa dengan kontinu gitu ya setiap bulannya memberikan 25 persen sampai 30 persen. Anda harus mulai hati-hati ini biasanya yang dinamakan ciri-ciri dari investasi bodong ya salah satunya adalah profit yang sangat tinggi yang nggak masuk akal. Lalu biasanya modal yang diminta sama mereka itu yang awalnya kecil biasanya. Karena awalnya kecil lalu nanti ada paket-paketnya. Anda masukkan sekian bunganya mungkin cuma 1 persen. Tapi kalau Anda masukin sekian satu harinya itu 2 persen gitu. Tambah nggak logik pada saat Anda memasukkan uang yang sangat besar itu keuntungannya bisa 50 persen. Dan dia kasih ke Anda dalam waktu 30 hari. Bapak dan Ibu tentunya ini akan menjadi suatu masalah berikutnya karena ciri dari investasi atau penipuan investasi ini biasanya ada marketingnya menggunakan multi-level gitu ya. Multi-level marketing. Jadi multi-level marketing itu merupakan salah satu cara untuk mereka menarik uang dari masyarakat dengan cara besar-besaran dan sangat cepat. Tentunya ini akan menjadi bola salju di kemudian harinya. Karena uang yang baru masuk itu biasanya harus membayar ya orang yang sudah duluan masuk. Itu ciri-ciri skema ponzi atau penipuan di dalam investasi. Dan kalau kita lihat lokasi bisnisnya juga biasanya agak aneh gitu. Biasanya dibuat sebagus mungkin sehingga orang tertarik untuk menaruh uang di perusahaan tersebut. Yang paling jelas adalah mereka memberikan fixed income. Penipuan investasi bodong ini tentunya ini adalah yang punya kooperasi Pandawa. Sampai dia tidur-tidur di atas uang itu. Ceritanya adalah dia adalah seorang tukang bubur yang mempunyai omset bagus karena buburnya rasanya enak. Lalu orang ini karena saking banyaknya orang yang makan bubur akhirnya banyak orang kepingin menitipkan uang sama dia. Lalu dia menjanjikan bahwa karena keuntungan bubur ini kan cukup bagus gitu ya. Modalnya sedikit keuntungannya besar gitu ya. Jadi mau tidak mau dia mengatakan bahwa di tempat saya Anda taruh uang saya akan belikan gerobak. Misalnya saja satu gerobak bubur itu misalnya harganya 10 juta dia kasih satu bulan itu 10%. Jadi kalau 10 juta keuntungannya adalah 1 juta per bulan. Anda bisa bayangkan 10% per bulan tukang bubur. Dan ternyata pada saat dia mulai menarik dananya dari pelanggan-pelanggannya dan dia buat gerobak-gerobak bubur itu mulai bagus bisnisnya. Lalu tibulah ada yang namanya Oknum. Oknum orang pintar yang berusaha untuk membuat dia masuk ke dalam suatu bisnis yang lebih besar. Ini dibuatlah suatu namanya kooperasi Pandawa. Mulai dari sana. Antara uang yang masuk dengan produksi itu tidak seimbang. Dan ini akhirnya yang membuat kooperasi Pandawa harus menjalankan skema ponzi. Jadi uang yang masuk itu untuk menutupi bunga yang berikutnya. Bukan hanya orang-orang bodoh saja yang tertipu dengan tukang bubur ini. Ternyata banyak sekali orang-orang yang berpendidikan mempunyai titel yang berderet ditipu juga oleh kooperasi Pandawa. Jadi intinya adalah investasi bodoh ini bukan hanya untuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah saja. Orang menengah ke atas pun banyak tertipu dengan investasi yang tidak jelas ini. Mengapa demikian? Karena mereka semua menginginkan suatu return atau pengembalian yang sangat tinggi sekali. Selain kooperasi Pandawa tentunya bapak dan ibu juga dengar yang namanya GCG. GCG juga sama. Setelah dia melakukan promosi besar-besaran di Indonesia, lalu di Singapura, di Malaysia. Dan waktu itu sempat saya hadir dalam seminarnya Malaysia. Free semuanya mulai dari pesawat sampai hotel dan segala macamnya. Sampai makan malamnya juga. Sampai jalan-jalannya juga. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian para investor yang punya uang. Bahwa mereka sebenarnya adalah perusahaan profesional di bidang trading. Mereka datangkan orang-orang dari luar negeri untuk masuk di kantornya dia. Untuk melihat kantornya dia yang besar. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Gagal bayar pada saat orang ini katanya ketangkap dan dikurung di Kamboja. Banyak sekali orang kehilangan uang. Mulai ratusan juta sampai puluhan miliar di GCG ini. Karena returnnya satu bulan bisa antara 30 sampai 50 persen. Dan yang ini juga mungkin Bapak dan Ibu ingat yang namanya Mia. Mia juga sama gitu ya. Penipuan juga. Nipunya juga halus. Dia kasih tradingan bagus dan selalu profit selama 2 tahun. Bapak dan Ibu ingat selama 2 tahun. Setelah itu dia membuat suatu program yang besar-besaran, yang gila-gila, dan yang returnnya lebih besar lagi. Dan pada saat itu langsung hilang semuanya. Karena alasannya yang dibuat-buat oleh mereka adalah tradernya marahlah apa segala macam. Hari overtrade dan satu hari selesai semuanya. Tidak hanya di dalam trading. Tidak hanya di tukang bubur gitu ya. Gagal bayar pun untuk investasi. Itu juga terjadi kooperasi industri ya. Kalau Anda sudah baca. Kooperasi ini itu cukup besar gitu. Sampai triliunan. Saya kalau nggak salah berapa belas triliun gitu. Dan tiba-tiba hilang tanpa aset gitu. Buat saya ini juga adalah pembodohan publik. Dimana bagaimana suatu pemerintahan, regulasi bisa sampai tidak bisa melihat bahwa sebenarnya kooperasi ini adalah penipuan tentunya. Ujung-ujungnya ini pun kita bisa lihat personal life gagal bayar. Ini asuransi gitu loh. Asuransi bisa gagal bayar. Produk asuransi yang dapat menjual suatu produk yang namanya fake income. Ini agak-agak aneh. Mengapa? Karena yang namanya asuransi itu kan nggak ada fake income ya. Dan tiba-tiba ada suatu produk gitu ya. Apapun nama produknya, ujung-ujungnya adalah seperti fake income. Yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dan ini pun akhirnya dengan cara yang sama semua lembaga-lembaga yang milik negara BUM itu juga terkena. Kita nggak habis pikir kalau swasta itu agak-agak oke lah gitu ya. Tidak ada yang ngawasin. Tetapi kalau yang namanya BUMN itu harusnya sudah jelas-jelas di dalam pengawasan OJK. sampai BUMI PUTRA, JIWA, SERAYA, KRISNA asuransi bisa memberikan suatu fake income buat saya itu adalah suatu kesalahan dalam bentuk yang paling repot ya. Pemerintah nggak bisa deteksi gitu loh. Nah kalau nggak bisa deteksi ini repot lagi. Jadi sepertinya kita akan bingung sebenarnya. Bagaimana kita bisa berinvestasi dengan baik gitu. Mengembangkan uang yang dengan baik. Tentunya mau tidak mau gitu ya. Mau tidak mau, kita harus kembali lagi ke dalam suatu sistem. Sistem yang memang yang sudah diakui, diawasi oleh pemerintah dengan cara yang benar. Kalau kita berbicara masalah fixed income, itu sebenarnya fixed income itu hanya ada di tabungan, deposito, dan di obligasi. Hanya ini yang boleh mengeluarkan fixed income. Jadi semua lembaga lainnya itu nggak fixed income. Tidak ada yang bunganya tetap gitu loh. Nah ini juga yang kadang-kadang bukan hanya perusahaannya yang bandel, ya baik itu perusahaan swasta ataupun perusahaan yang milik negara atau siapapun itu. Tapi yang jelas, kadang-kadang kita berusaha untuk mencari yang lebih besar. Kenapa? Karena kebutuhan kita setiap tahunnya, setiap waktunya naik terus. Jadi kita tidak puas dengan naruh di tabungan atau deposito atau beli obligasi misalnya. Karena terlalu kecil katanya. Lalu mau bisnis juga bisnis juga sekarang lagi repot gitu. Jadi cari kemana ya? Akhirnya cari yang mempunyai return yang tinggi. Ujung-ujungnya apa? Anda akan kejebak ke dalam suatu investasi atau penipuan. Yang sesungguhnya dan dijamin yang agak sulit untuk gagal itu adalah cuma tabungan deposito dan obligasi yang dikasih fake income. Selebihnya itu tidak ada. Ceritanya mereka dapat jadi bunganya itu fix itu nggak ada. Even itu reksadana pun Anda taruh uangnya. Dia akan mengikuti pasar. Kalau sampai ada yang minta lebih lagi tentunya ada suatu klosul-klosul. Dan kalau orang-orang bisnis itu ngomongnya discreet-discreet gitu. Ada perjanjian kedua belah pihak gitu ada disclaimer-nya. Ujung-ujungnya sama tapi ingat Bapak dan Ibu ini pekerjaan-pekerjaan siapa? Ini pekerjaannya pekerjaan aset management. Pertanyaannya apakah aset management bisa dipercaya saat ini? Agak repot juga yang dipercaya gitu loh. Beni Cokro aja ketangkep gitu. Gimana kita bisa cari untuk aset management. Lalu dalam keadaan seperti sekarang ini tentunya banyak sekali saham-saham yang hancur karena bisnis memang tidak berjalan dengan normal apapun masalahnya. Dan mulailah timbul yang namanya private equity. Ini garis abu-abu yang nggak pernah ada di negara Indonesia. Dan ini yang banyak dilakukan. Private equity adalah sebenarnya adalah perjanjian. Perjanjian antara satu perusahaan dengan seseorang gitu loh. Itu namanya private equity. Hanya sebatas itu. Itu sama seperti obligasi. Tetapi kalau obligasi itu perusahaannya sudah go public. Kalau private equity biasanya sih bukan go public. Untuk mendanai suatu proyek misalnya. Nah ini dia minta sebuah hubungan yang lebih tinggi. Yaitu sama seperti pinjam-meminjam biasa. Dan ini akhirnya menjadi suatu peluang untuk menarik dana dari masyarakat. Walaupun ini sebenarnya jalurnya berbeda. Karena ini tidak bisa menarik uang dari masyarakat. Perusahaan yang dapat menarik uang dari masyarakat itu adalah harusnya tentunya perbankan gitu ya. Lalu lembaga yang mendapat izin dari OJK tentunya. Dan yang mendapat izin dari Bapak Ebti. Selebihnya itu gak boleh untuk mengumpulkan dana. Even itu private equity. Karena lapangannya berbeda. Bapak dan Ibu apapun itu kita sekarang mulai melihat kembali. Bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan uang yang kalau kita mau ambil kapanpun hayu-hayu aja gitu loh. Mau gak mau kalau kita ingin mendapatkan uang yang banyak. Yang pertama saran saya adalah kelola uang Anda sendiri sekarang. Jangan pernah Anda titipkan kepada orang lain. Dan jangan pernah percaya sama orang lain. Buatlah suatu ide yang cerdas gitu loh. Yang bisa membuat uang Anda dapat bergerak terus dengan cara yang paling aman. Tapi semua kendali harus ada di Anda. Dan ini biasanya Anda akan ciptakan sendiri. Sama seperti Tokopedia atau Gojek. Itu juga berawal dari aplikasi yang mempertemukan antara pengguna OJK dan pengendara OJK. Ide ini akhirnya bisa menghasilkan uang bagi pemilik Gojek. Jumlah yang sangat-sangat besar sampai hari ini. Karena kebutuhan kita meningkat terus akhirnya banyak sekali orang yang menawarkan investasi atau ditradingkan atau apapun itu. Yang ujungnya mereka mengatakan bahwa ini kalau yang saya tradingkan nanti akan profit. Bapak dan Ibu jangan pernah percaya. Karena sudah banyak sekali kita melihat orang yang kita percaya gak bisa dipercaya. Coba kita lihat lagi ke belakang. Dan ini pun tidak hanya terkena sama Anda juga saja gitu ya. Di bisnis seperti ini tentunya kita semua pernah. Orang yang kita percaya ternyata gak bisa dipercaya untuk masalah pengelolaan uang. Jadi kalau ada future snackal yang menawarkan promosi-promosi untuk master trader gitu ya. Daily signal. Lalu ada juga menawarkan robot anti-loss gitu. Itu tinggal tunggu waktu saja pada suatu saat Anda akan habis. Apa yang akan terbaik Anda lakukan? Yang terbaik adalah ada baiknya Anda mulai duduk dan luangkan waktu untuk belajar. Belajar untuk mengelola dana sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Baik kita masuk ke sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Joshua. Aris kalau trading gimana? Kalau saya mau trading di Olim Trade, mau trading di broker A, broker B, broker C gitu. Bapak mau trading dimana aja boleh aja Pak kalau menurut saya. Yang penting brokernya pada saat Bapak menang dia harus bayar. Bapak harus yakin bahwa broker itu adalah fair. Karena yang kita cari dalam saat trading itu bukan cuma profit saja Pak. Sebenarnya yang kita cari adalah broker yang fair. Pada saat kita profit kita bisa withdraw gitu. Selama ini kan broker-broker luar ya. Anda bisa lihat kalau kita menang terus dia keluarin pasar 18 namanya. Dia akan kembalikan uang kita dan dia kasih tahu bahwa kalau Anda masuk lagi dan kita tahu bahwa Anda mempunyai trading yang ternyata sama, itu dia akan bekukan uang kita. Dalam laporan satu minggu yang lalu, itu tiga broker luar ngasih pasar 18 partner trading saya. Karena mereka profit. Broker-broker yang kayak begitu harusnya Anda udah mulai lihat kembali bahwa tidak semua broker luar itu adalah baik. Dan tidak semua broker lokal itu jahat. Yang bagus yang gimana? Yang bagus adalah mau broker luar, mau broker dalam negeri. Yang penting mereka fair. Jadi ada baiknya broker itu ada di sisi kita. Dan tidak berseberangan dengan kita. Berapa lama untuk bisa trading? Tergantung ya Pak ya. Kalau kita berbicara masalah berapa lama tergantung dari kita sendiri Pak. Karena saya harus kasih tahu sama Bapak trading itu mudah, trading itu gampang, trading itu sederhana. Masalahnya cuma satu, trading itu tidak untuk semua orang. Jadi kalau kita memang bukan talentanya di trading, jangan masuk Pak ke dalam talenta, dalam bisnis ini. Pasti Bapak akan mengalami suatu kegagalan. Tapi di dalam tradingnya. Kalau Bapak masuk ke bisnis ini, mau menjadi marketing ya silahkan saja. Kalau mau jadi konsultan ya silahkan saja. Kalau mau jadi ngajar ya silahkan saja. Kalau mau jadi penulis, analisa, teknikal atau fundamental silahkan saja Pak. Tapi kalau tradingnya, tidak semua orang bisa profit di dalam bisnis ini. Bapak pakai robot autopilot, oke enggak apa-apa Pak silahkan saja pergunakan gitu ya. Enggak jadi masalah karena yang namanya robot itu yang terbaik itu adalah masih ada campur tangan manusianya. Jadi kalau dilepaskan gitu saja, saya kok agak-agak enggak percaya. Kenapa? Karena robot itu hanya diciptakan, nalarnya pembuat robot itu untuk harga setway atau harga one way. Dia enggak bisa dua-duanya. Pada saat robot yang setway terkena satu arah, itu uang Bapak pasti akan habis. Dan pada saat robot ini menggunakan robot yang one way, pada saat dia breakout baru open posisi, pada saat dia kena setway, itu kena cut loss terus. Tentunya ini tidak nyaman untuk Bapak. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau robot autopilot itu bohong. Bohong kalau enggak di belakangnya ada campur tangan manusia. Contohnya Pak ya, yang namanya pesawat terbang, yang namanya ada autopilotnya, itu ada pilotnya Pak. Drone itu terbang, itu enggak ada pilotnya, tapi di bawah dia ada yang memundikannya. Karena saya enggak percaya banget ada suatu sistem dimasukin langsung bisa berjalan dan bertahun-tahun dia untung gitu loh. Itu udah bohong banget. Ini mungkin sama pertanyaan dari, kalau saya lihat ada dari pertanyaan Pak Handoyo. Ada yang sampai sekarang itu sampai setahun gitu. Net 88, 89, 87, 86 gitu loh. Ya Bapak tinggal lihat aja, ciri-cirinya sama enggak? Ciri-cirinya sama enggak? Yaitu untungnya 1% sehari multi-level gitu kan. Pak Mie itu 2 tahun Pak baru dibantai gitu loh. Dan biasanya nanti kalau uangnya udah ada program yang baru lagi, yang lebih besar lagi, ya itu siap-siap untuk hilang. Tapi namanya orang ya biasanya tidak akan percaya pada saat itu masih menghasilkan terus gitu. Dan memang banyak dari rekan-rekan saya juga masih masuk ke bisnis itu. Dan pemerintah juga nyaman-nyaman saja, kenapa? Enggak ada pengaduan. Ini kan repotnya gitu loh. Repotnya itu setelah ada, kita tuh pemadam kebakaran, bukan mencegah kebakaran. Jadi setelah nanti sudah ada kebakaran, baru ribut-ribut. Auto robot yang bagus adalah sebaiknya robot yang mempunyai program kecerdasan buatan. Dia pakai AI. Kalau dia tidak pakai kecerdasan buatan, tentunya robot ini dirancang hanya untuk mengikuti konsep pembuatnya. Dan tidak mengikuti konsep pasar yang terjadi. Kalau kita bicara masalah Bitcoin, aman atau tidak, ini sama dengan trading forex atau indeks atau apapun itu. Karena bentuknya juga sama. Pertanyaannya adalah perusahaan penyelenggaranya aman atau tidak kan gitu ya Bu. Karena kalau perusahaannya nggak aman, ya repot juga. Tapi kalau perusahaannya aman gitu ya, itu lebih mudah kita untuk melakukan tindakan hukum apabila mereka gagal bayar. Yang kita takutkan bukan transaksinya Bu. Yang kita takutkan adalah perusahaannya betul apa tidak. Kalau dia misalnya terdaftar di lokal misalnya, dia pasti punya izin BAPT gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dari luar negeri, ya dia harus punya FCA misalnya kalau dari Inggris gitu ya. Dan bisa dari JFSA misalnya kalau dari Jepang gitu. Ada lembaga-lembaga internasional yang kalau dia berdirinya di luar negeri itu harus dia penuhi gitu. Kalau semuanya nggak jelas ya legalitasnya baik dalam maupun luar negeri, ada baiknya nggak usah ya Bu ya. Selama masih profit ya orang akan susah dikasih tahu gitu. Selama uangnya nggak habis juga orang nggak akan. Tapi pada saat uangnya udah mulai habis. Mulai. Oh ternyata dia bandar. Oh ternyata baru OI-nya tuh di akhir. Sama pada saat GCG pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Ya kalau kita berbicara masalah jalur yang itu, saya nggak berhenti ngomong ya Pak, repot nanti urusannya. Ada instansi yang marah-marah gitu. Karena biar bagaimanapun mau itu lokal atau mau itu internasional, memang polisi itu tempat ngadu. Terus harus saya ngadu sama siapa lagi? Hansip gitu kan nggak mungkin. Jadi memang ada aturan ya, kalau terjadi di broker lokal, Anda tinggal ngadu aja ke BAPT. Kalau misalnya di pasar saham, Anda ngadu aja ke OJK gitu loh. Tapi justru kalau yang ilegal, Anda lapar ke polisi gitu loh. Kenapa? Ya penipuan kan. Ceritanya hanya begitu gitu loh. Ya cuman agak repot juga orang. Anda juga masukin uangnya juga dengan kesadaran penuh gitu. Ngeklik ATMBC-nya, klik pakai embanking-nya juga dengan kesadaran penuh Anda kirim gitu ya. Terus Anda tahu udah semua resikonya. Dan Bapak dan Ibu kita nggak usah obrolin masalah itu. Tapi kita harus obrolin adalah, Pak kalau kita mulai berbisnis, jangan pernah berharap kita mendapatkan uang yang berlebih pada saat kita nggak kerja. Itu aja. Karena pada saat kita mengharapkan fake income yang besar, biasanya penipu itu masuk. Tapi kalau kepingin untung yang wajar-wajar aja ya biasa aja. Karena beberapa rekan datang ke saya lalu mengatakan bahwa, Riz kalau belajar sama kamu untungnya berapa? Kalau kecil aja mendingan saya masukin ke reksadana. Lalu saya cuman mengatakan, loh masukin reksadana. Emang masukin reksadana sekarang untung gitu? Tuh, enggak lah. Peng reksadana yang ada juga pada jatuh kan gitu ya. Belum tentu. Tapi di forex itu pada saat pandemi corona seperti ini, kita masih bisa tiga bulan untung 29 persen. Bukankah itu yang terbaik dibandingin apa yang dilakukan sama Benny Cokrol? Oh pasar 18 itu sebelum pasal 19, sudah pasal 17, Pak. Intinya adalah dia melakukan suatu hal yang tidak, yang disinyalir itu ada trik atau apapun itulah yang ujung-ujungnya tidak diperburuhkan oleh broker. Kan broker itu punya hak untuk menolak klien. Jadi sebenarnya kita juga berhak untuk menolak broker, kan gitu ya. Kita keluarin aja pasal 19 kali, Pak ya, untuk menolak broker. Ada, 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 kira-kira ada sesuatu yang dipasang gitu ya, yang membuat kita, dia tidak nyaman. Yang dipasang apa? Yang dipasang ya take profit kali ya, kena terus kesel ya brokernya. Ya, tiga broker luar. Dua minggu belakangan ini. Beberapa rekan saya komplain. Pak sebenarnya ini adalah permainan, permainan psikologi. Di dalam ilmu tersebut, itu tentunya manusia mempunyai beberapa karakter. Karena salah satu karakternya adalah komplain dan stabil, steady. Ada suatu karakter yang kita itu kalau dikasih suatu pekerjaan teliti banget, Pak. Detail banget. Saya mau tanya sama Bapak, apakah Bapak detail orangnya? Ataukah Bapak ikutin suatu aturan? Atau yang gampang gini, apakah Bapak berjiwa sebagai leader? Karakter itu ada? Itu Bapak bertalenta menjadi seorang trader. Seorang trader nggak bisa orangnya dominan. Jadi kalau Bapak ngelihat, ada mentor yang gayanya itu gaya dominan. Pokoknya semuanya orang salah kecuali dia. Pokoknya dia adalah orang yang paling benar di muka bumi. Nah itu tuh, Pak. Itu orang nggak bisa trading tuh, Pak. Itu orang yang nggak akan bisa profit dalam tradingnya. Kalau profit gimana? Alas skem itu, Pak. Kenapa skem? Semua bisa diedit. Di zaman seperti ini, semua bisa diedit. Jadi Bapak nggak usah terkagum-kagum. Kenapa nggak usah terkagum-kagum? Kalau Bapak nggak percaya, nonton film Jurassic Park. Itu gimana ceritanya dinosaurus bisa hidup di Amerika? Coba. Kan aneh gitu. Itulah kehebatan teknologi. Jadi kalau ada orang dominan, dia sukses di trading. Aduh, saya sih cuma bilang penipu itu, Pak. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Baik, Bapak atau Ibu dengan kode yang sangat panjang sekali ini. Jadi kalau saya katakan ada yang nawasin robot, udah lupain aja, Pak. Dia hanya kepingin uang Bapak. Dia hanya mau menipu Bapak dengan level yang agak teredukasi sedikit. Berpendidikan sedikit yang agak hebat sedikit. Padahal itu tipuannya sama dengan tipuan si Kabayan. Zaman dulu gitu. Jadi Bapak nggak usah hero-kan. Karena nggak ada yang otokaya gitu. Kalau ada yang otokaya ya BCA juga udah pake, Pak. Lebih gampang kok. BCA itu uangnya banyak banget. Bank mandiri banyak banget. Dan Bapak sudah tahu negara ini lagi kesulitan uang. Kesulitan uang bukan berarti Indonesia nggak punya uang ya, Pak. Indonesia masih punya puluhan triliun. Kalau ada robot yang bisa nyetak duit sebanyak itu, itu Presiden pasti akan panggil dia ke istana. Si tukang jualan robot itu. Sekalian sama robot-robotnya ya. Jadi kalau dipanggil mungkin yang datang nanti Iron Man kali ya, Pak. Jadi kalau menurut saya udah Pak lupain aja ya. Karena strukturnya begini, Pak. Strukturnya adalah pada saat Bapak membeli atau menjual, maka orderan Bapak akan diambil oleh broker. Broker ini akan melemparkannya ke pedagang. Broker hanya mengambil komisinya. Dia akan mengambil komisinya. Pedagang itu dia akan ambil selisihnya. Dan diambil swipenya. Jadi Bapak bisa bayangkan, ini adalah cara kerjanya. Begitu order dari Bapak masuk buy misalnya, kemas ke broker, broker harus melemparkannya ke pedagang. Pedagang besar ini udah mempunyai beberapa broker. Gitu loh. Jadi nanti di pedagang besar ini dimatchingkan, baru nanti kalau ada selisihnya, dia akan melemparkan lagi ke pedagang yang lainnya. Dan dia melemparkan terus sampai pada suatu saat dia tidak mampu lagi, dia akan melemparkan ke luar negeri. Nah, di luar negeri ini, ujung-ujungnya ini yang dinamakan liquidity provider. Yang ujung-ujungnya liquidity provider besar ini, ujung-ujungnya adalah perbankan, Citibank, dan segala macam. Jadi bukan berarti Bapak langsung nanti kalau saya nge-buy, Bapak nge-sell, terus kalau Bapak menang, uang saya pindah ke Bapak, nggak semudah itu, nggak. Lingkarannya seperti itu, tapi dibuat secara elektronik saat ini. Dengan teknologi, ini semuanya akan jauh lebih cepat. Nah, yang perlu Bapak bertanyakan adalah, kalau ada broker yang komisinya nggak ada, swipe-nya nggak ada, spread-nya kecil, nah itu pakai duit apa, Bapak? Menangnya. Pasti itu pakai uang yang kalah. Kenapa? Karena itu dia bandarin. Gimana ceritanya, Pak? Komisi nggak ada, swipe nggak ada, lalu spread-nya kecil banget. Terus dia lapetnya dari mana? Bapak bisa tahu sendiri, dari mana broker itu dapat hidup? Tentunya dari kekalahan Bapak. Dan biasanya broker-broker kayak gitu, biasanya broker-broker nakal. Menarik nih pertanyaan, Bapak. Bagaimana cara mengetahui broker itu bagus apa tidak? Nggak tahu, Pak, saya. Yang saya tahu, brokernya fair apa nggak. Cuma itu aja, Pak. Kalau bagus nggak aja, saya nggak tahu, Pak. Karena broker itu bisa mati hari ini, besok atau lusa, Pak. Saya nggak tahu. Kalau Bapak ingat mungkin ya, yang namanya Lehman & Brothers, tahun 2008, itu lembaga keuangan paling besar di Amerika, meninggal, Pak. Eh, meninggal lagi. Bangkrut, Pak. Gitu ya, tahun 2008. Apalagi broker-broker kelas-kelas cere kecil begini, gitu. Pasti lebih cepat kali ya bangkrutnya, kalau kena badai. Oke, dan di satu sisi juga, Bapak juga harus tahu bahwa ada yang namanya Fanny & May. Itu kalau di Indonesia namanya, apa ya, Bang BTN kali ya. Usianya 200 tahun, Pak. 2009, di Amerika bangkrut, Pak. Bang Bukopin, Bapak tahu megahnya kayak apa, itu juga nggak bisa gagal bayar, kan, Pak? Ya, jadi Bapak bisa bayangkan, Pak. Ini hanya broker, gitu. Mau nggak mau, kita harus lebih jeli dibandingkan kita milih perbankan. Berapa lama dia sudah berdiri, lalu ada nggak cacatnya, gitu. Di mana cacatnya? Oh, googling aja, Pak. Orang Indonesia kan banyakkan kepo. Googling aja, Pak. Googling. Googling itu udah paling enak. gitu ya, paling gampang. Jadi, bener nggak? Dia pernah ada komplain-komplain. Jadi kalau orang Indonesia biasanya nggak, maaf ngomong ya, maaf banget ngomong ya. Orang Indonesia sekarang udah nggak takut sama polisi, tapi takutnya sama Google. Kalau di polisi, dia bisa keluar. Kalau di Google, dia nggak bisa hilangin nama jelek dia. Kelakuan dia nggak bisa hilang di Google. Jika broker asing, legalitasnya ikut di sini atau di tempat asal brokernya? Biasanya broker asing ikut negaranya. Tapi ada juga broker asing yang sudah membuat perizinan juga di Indonesia. Tapi apapun itu, Pak, yang penting cuma satu. Jangan sampai gagal bayar. Yang kedua, jangan sampai pada saat kita trading itu dikepoin sama broker. Misalnya ya, kita lagi nge-buy. Harganya naik. Nggak taunya tiba-tiba tulisan no connection. Server busy. Waduh, itu, Pak, Bapak besok kalau terjadi kayak gitu, Pak, servernya di freeze gitu, Bapak ambil uangnya. Nggak usah nanya saya lagi, ambil aja uangnya, withdraw aja kenapa. Itu broker nggak bener tuh, Pak. Kenapa? Seperti itu. Kita ini trading, awam ya, Bu, ya. Nggak tahu apa-apa. Itu nggak usah di, nggak usah di, akal-akalin sama broker, kita juga udah habis sendiri duitnya. Jadi nggak perlu diakal-akalin gitu loh. Nah, kalau kita aja bakal habis duitnya, lalu brokernya ngakal-ngakalin. Wah, itu dosa dok, apa, brokernya dua kali lipat itu. Bandel banget itu. Tinggal aja broker-broker yang kayak gitu ya, Pak, ya. Bapak dan Ibu, ini adalah waktunya untuk Bapak dan Ibu mulai percaya pada diri sendiri dan kelolalah uang Anda secara mandili. Bagaimana caranya? Investasikan waktu Anda untuk belajar sebelum Anda menginvestasikan uang Anda. Baik, kita langsung saja ke sesi berikutnya. Ini adalah suatu perubahan dari dulu namanya Oracle Straight Strategi lalu berubah jadi Imperium Strategi. Pertanyaannya, kenapa sih Res berubah gitu? Iya, harus berubah karena manajemennya berubah. Gitu kan, bahasa, bahasa kerennya cuma itu aja yang lainnya sih. Enggak. Oke, kita sedang mencari Master Trader. Master Trader yang kita cari tentunya Master Trader yang sudah lulus di lembaga edukasi forex online ini. Bapak dan Ibu, kami mendirikan lembaga edukasi forex online ini sudah 4 tahun gitu ya. Dan yang kami ajarkan sederhana yaitu hanya money management untuk menghitung berapa uang yang dibutuhkan. Dan kadang-kadang kita trading forex enggak tahu berapa sih yang dibutuhin di forex gitu. 1000, 2000, enggak gitu juga caranya gitu ya. Ada suatu perintangan internasional yang Bapak dan Ibu harus patuhi dan ketahui. Setelah itu Bapak dan Ibu harus belajar analisa fundamental. Nanti kita akan berikan yang sederhana sekali dan tidak ribet gitu ya. Karena hidup ini udah ribet jadi enggak perlu ribet-ribet. Kita kasih yang gampang-gampang aja analisa fundamentalnya. Tapi analisa fundamentalnya bukan analisa fundamental forex factory. Baru setelah itu kita ngomong teknikal sedikit untuk bicara masalah entry pointnya. Bapak dan Ibu tentunya kalau kita lihat bahwa yang terbaik adalah kita punya komunitas. Anda punya konsultan. Kita punya jaringan dan kita semuanya bisa berbisnis apapun itu. Jadi kalau ada suatu lembaga edukasi yang ngurusin cuma trading doang dari pagi sampai sore dari pagi ngurusin trading doang. Itu sama aja ngurusin ngurusin suatu apa ya kenapa nggak jadi guru PKK aja atau guru biologi gitu ya ngurusin tiap hari kayak gitu. Enggak lah kita membuat suatu komunitas yang ujung-ujungnya hanya dengan pelatihan 8 jam kita punya konsultan yang banyak dengan konsultasi bisa 24 jam tapi ujungnya kita akan cari yang namanya master trader. ini adalah selama pandemik corona ini dari Januari sampai Juli memang tidak terlalu banyak kalau kita lihat memang tidak boleh banyak berkumpul oleh pemerintah begitu juga di bulan Agustus ada dari Surabaya dan Bali untuk berikutnya kami akan membuat di Bandung Surabaya dan di Bali di bulan September yang penting adalah konsultasinya bisa jalan terus offline maupun online dan Anda bisa riset berkali-kali berkali-kali berapapun yang Anda inginkan berapa jam pun silahkan-silahkan saja karena pada prinsipnya kita tidak akan pernah loss di trading ini kalau kita mengerti hitungan money managementnya Bapak dan Ibu kalau Anda sering trading dan Anda senang trading sebenarnya tadi malam itu adalah yang paling menarik sekali karena The Fed bikin kebijakan moneter mendadak eh salah ya karena The Fed tiba-tiba harus merubah kebijakan moneter biar gak ngantuk ya Bu jadi mau gak mau dia merubah jadi tiba-tiba kalau Anda naik mobil tiba-tiba kasih sen kanan harusnya lurus The Fed itu tadi malam aneh banget Pawel tiba-tiba dia merubah padahal kita tahu tanggal 5 Maret dia udah nurunin suku bunga lalu diturunin lagi suku bunga tanggal 15 Maret 10 hari itu bisa bayangin dan kemarin tanggal 27 Agustus dia bikin suatu perubahan kebijakan moneter yang menurut saya ini suatu momen momennya kalau aku ingin tahu nih momennya Tiba-tiba bikin perubahan kebijakan moneter ujungnya apa yang diuntungin siapa saham dolarnya gimana ngelemah lalu goldnya gimana gold udah paling juara deh gitu kebijakan moneter global gimana ya pasti sama lah ngikutin the Fed inflasinya gimana alah inflasi sih walaupun dia break dua dia akan dipablasin tapi yang jadwal ini mereka tujuannya menghindari resesi Bapak dan Ibu bagaimana cerita lanjutan dan semuanya itu itu biasanya Anda bisa ngomong seperti ini karena kita ajarkan di analisa fundamental sehingga Bapak dan Ibu sudah tahu kedepannya gimana jadi gak usah kepo gak usah takut gitu trading yang saya dengar tadi malam di trading di gold ada yang trading sell gitu kasih stop loss akhirnya kena lalu diganti buy kasih stop loss kena jadi buy masalah dua-duanya jadi cut loss gitu padahal harganya di situ-duanya kalau mengerti Anda udah tahu gold mau kemana Bapak dan Ibu kita akan adakan kita lagi cari calon master trader yang akan mempunyai follower mulai dari miliaran sampai puluhan miliar bahkan di akhir tahun kita akan kumpulkan uang sebanyak ratusan miliar dan ini bukan hoax gitu kita akan adakan zoom meeting di hari Senin tapi ini khusus untuk member bagaimana aturan mainnya Bapak dan Ibu kalau mau lihat siapa saja sih member-membernya buka aja di Oracle Strategi TV di Youtube atau oh iya jangan masuk ke Instagram saya ya yang di adresa file gitu jangan biasanya kalau digomongin jangan malah masuk semua gitu kan agak-agak aneh Bapak dan Ibu kira-kira seperti itu tapi saya umumkan sekali lagi bahwa belajar dulu baru trading forex belajarnya dimana dimana saja boleh mau di Youtube boleh mau di Google boleh mau belajar otodidak boleh mau tanya konsultasi boleh mau ke siapapun risk mentor A bagus enggak bagus risk mentor B bagus enggak bagus yang enggak bagus mentor yang bagaimana yang mentornya enggak bisa ngomong oke terima kasih silahkan Pak Joshua yang berdiam strategi enggak pernah pakai stop loss iya enggak pernah pakai stop loss kenapa enggak pakai stop loss biar enggak kena stop loss jawaban paling gampang tapi gini Pak kenapa enggak pakai stop loss karena kita tahu arahnya mau kemana kok bisa tahu risk iya karena belajar Pak karena kan pasar enggak ada yang tahu harga akan naik atau turun nah itu yang belum on Pak kalau yang biterman dia tahu harganya mau kemana kalau Bapak bisa lihat ini adalah pertanyaan bodoh apabila kita melihat ya sorry ya kita melihat bahwa kebijakan monitor The Fed tahun 2020 itu mulai nurin suku bunga nurin suku bunga terus ada perubahan perubahan strategi ini akan nginbasnya di saham peleman dola dan segala macam kalau ada yang bertanya gitu tiba-tiba terus gold bisa enggak turun jauh itu kan buat saya hello sekolah di mana gitu kenapa karena enggak bisa baca fundamental ya bacanya teknikal teknikalnya teknikal turun Pak gold mau teknikal turun potong jari saya kalau bohong tapi harganya naik kok bisa fundamentalnya naik kira-kira seperti itu jadi kita enggak pakai stop loss enggak akan cut loss kenapa karena kita udah tahu arahnya mau kemana hebat banget ya res ya Pak ada beberapa kaedah dari money management yang harus Bapak ketahui dan mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Pak ya terima kasih ini kadang-kadang ya kalau kita lagi trading gold ya lalu ini jelek banget ya doanya ya kalau enggak perang di bom gitu ya bisa enggak sih gitu yang lebih baik gitu doanya pada saat kita melihat kita lagi pregang gold mau buy mau sell terserah Bapak gitu tapi doanya yang baik lah ya tapi kita enggak bisa bilang bahwa saat ini dunia dengan baik-baik saja kalau buat saya dunia mau baik-baik aja atau enggak baik-baik aja emang saya pikirin Pak enggak ada yang saya pikirin saya pikirin adalah bagaimana caranya saya bisa profit gitu loh pada saat perang pada saat tidak pastian terjadi kita harus pilih pair yang mana dan pada saat Bapak enggak tahu harus pilih pair yang mana jangan trading Pak kenapa karena Anda enggak ngerti fundamentalnya kalau main dengan grafik saya ilang 17 miliar itu gara-gara mainan grafik makanya saya udah enggak pernah mainan grafik lagi kenapa saya udah enggak percaya menggrafik Pak kenapa saya enggak percaya itu saya percaya ilangnya 17 miliar Pak mau patternnya bentuknya kalau lawar kek gitu ya mau bentuknya apa namanya ikan hiu gitu atau ikan duyung gitu emang saya pikirin gitu loh kalau the fate merubah kebijakannya Pak itu grafik turun bisa jadi grafik naik loh Pak jadi yang merubah itu sebenarnya adalah fundamentalnya selama Anda mainan teknikal percaya sama saya Anda lama-lama pekerjaannya hanya setiap hari melihat grafik Anda enggak bisa kerja yang lain-lain dan dapetnya itu pasti kecil-kecil ujung-ujungnya pasti antara satu bulan tuh profitnya enggak banyak kalau kita sedang melihat Indonesia ini sedang diserang sama pandemi Corona Bapak lebih baik jualan apa Pak jualan rental mobil atau justru jualan masker itu dulu Pak masalahnya jadi kadang-kadang kalau kita trading itu kita enggak tahu kita mau trading apa gitu loh Bapak dan Ibu trading itu bukan berjudi trading itu bukan fanatik-fanatik kita seperti pendukung pairship gitu jadi trading itu harus ada alasannya kenapa kita pilih pair itu dan strategi itu enggak boleh berubah di tengah-tengah jalan walaupun the fate merubahnya bagaimana kita bisa menang tentunya money management rules yang enggak boleh dilanggar risk apa aja sih money management rulesnya saya harus ngajarin Bapak dan Ibu 2 jam duduk untuk berbicara masalah money management baru kita akan yang lainnya tapi yang jelas Pak Dwi sudah bagus kok analisanya ya tetap Pak pertahanin aja seperti itu saya harus menghitung dulu berapa harganya berapa ada modal yang dibisturkan berapa karena itu terkoneksi terkoneksi dalam perhitungan internasionalnya di dalam forex ini kadang-kadang ada konsultan atau ada marketing yang datang ke Bapak lalu menawarkan forex lalu perhitungannya enggak jelas gitu pokoknya Bapak masukin uang misalnya seribu nanti Bapak enter aja 0,1 gitu hitungannya gimana pokoknya nanti ada Pak di MT4 lalu Bapak klik nanti terminal nanti keluar semuanya ini saya ngobrol sama konsultan marketing mentor atau sebagai salesnya MT4 dia enggak tahu sebenarnya Pak bagaimana itu bekerja yang saat-saat ini jadi jagoan-jagoan trading itu kadang-kadang juga enggak ngerti satu pips yang itu berapa dan bagaimana cara berhitungnya logikanya enggak dapat kenapa mereka masih baru gitu loh di bisnis ini dan bukan berarti anak-anak yang baru itu juga mempunyai apa ya mempunyai kendala untuk belajar money management enggak pada saat dia mencari dia pasti akan dapat masalahnya mereka enggak mau nyari senangnya ya trading lihat MT4 Pak dan Ibu jangan pernah menggunakan presentasi untuk memanipulasi yang namanya money management money management adalah sila pertamanya di dalam forex pada saat Anda melanggar money management hidup Anda enggak akan tenang percaya sama saya kenapa? karena rekening base-nya Anda akan terus turun 17 miliar ya Pak ya ilangnya mentalnya hebat enggak sih Pak kepingin waktu itu kepingin lompat dari lantai 21 cuman jendelanya enggak kebuka gitu aja Pak karena di Menara Imperium ini jendelanya kan semuanya dirapat ya kalau dia ada yang kebuka aja udah lompat Pak gitu enggak ada yang kuat enggak ada yang kuat Pak pada saat itu dep kolektor juga datang banyak banget yang ngomel-ngomel dan marah-marah enggak gampang gitu Pak jadi bagaimana bisa membangun kembali ya salah satunya cuman sujud aja Pak berbisik aja sama bumi ya nanti langit akan ngejawab pada saat kita sujud pasti Tuhan bales Pak cuman satu kok yaitu jangan tinggalkan dia aja karena pada saat Bapak tinggalkan semuanya akan akan terlihat menjadi gelap semuanya Bapak dan Ibu kalau kita berbicara masalah trading itu hanya suatu proses perjalanan saja pada saat kapan Bapak akan jatuh naik sepeda pada saat Anda berhenti mengayuh sepeda tersebut jangan pernah berhenti pada saat Anda kalah banyak atau gagal di suatu pekerjaan atau suatu bisnis yuk bangun bangkit lagi karena pada prinsipnya yang Anda yakini itu pasti akan berbuah baik walaupun jalannya sulit masalahnya cuman satu cuman berdoa aja Pak Mas sabar ya terima kasih Pak Josuf sama suara Pak Fauzi kalau kita bicara modalnya kecil atau besar pakai demo Pak itu yang paling gampang pakai demo account Pak demo account kan gak ada adrenalin ya Pak yang disuruh uji nyali siapa kita akan membuat suatu metode ini benar atau tidak cocok gak dengan Bapak kalau gak cocok ya Pak ya kita akan rubah lagi metodenya sesuai dengan karakter Bapak jadi trading itu kan gak bisa coba-coba ya Pak ya jadi pada saat kita menghargai uang kita tentunya profit akan datang pada saat kita menyepelekan itu tentu itu akan menjadi bencana karena pada prinsipnya pada saat kita buka account kita akan menjadi CEO di perusahaan kita sendiri CEO-nya namanya apa account kita dan kita adalah CEO-nya pada saat kita tidak serius mengelola uang kita maka perusahaan itu akan tutup account tersebut akan margin call Bapak dan Ibu belajar itu memang sulit belajar itu memang mahal belajar itu memang membuat kita menjadi bosan kita kepingin cepat-cepat untuk menjadi profesional Bapak dan Ibu kalau kita lihat untuk menjadi pilot kita butuh waktu 5 tahun untuk menjadi seorang dokter spesialis kita perlu 10-15 tahun dan untuk menjadi seorang atau pemain sebak bola profesional kita butuh sekali banyak latihan tapi sayangnya pada saat kita ingin menjadi trader kita kepinginnya besok menjadi trader jadi kita gak pernah mau belajar Bapak dan Ibu satu yang saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu pada saat kita sudah mulai melanggar yang namanya kodrat itu biasanya semua menjadi tidak baik pada saat kita dilahirkan ke bumi ini kita tidak disuruh bekerja atau mencari uang oleh orang tua kita tapi kita selalu disuruh ke sekolah untuk belajar oleh orang tua kita setelah kita selesai belajar baru kita melamar pekerjaan dan jadilah kita seperti ini sekarang tapi pada saat kita sudah besar seperti ini lalu kita mau masuk bisnis kita langsung masuk ke dalam bisnisnya dan kita melupakan belajarnya yuk balik lagi kodrat bahwa apapun itu bisnis apapun itu Anda harus belajar dulu baru kita berbisnis karena kita tidak akan pernah loss dalam trading forex sampai kita mengerti perhitungan money managementnya bagaimana kita mencari mentor yang baik ketik saja namanya di google kalau namanya tidak keluar yuk tinggalkan lupakan setelah itu Anda colong tanyakan sama member-member yang pernah ikut apakah hasilnya bagus atau tidak lalu yang terakhir adalah Anda harus tanya bahwa akan ada sesi fase konsultasi atau tidak ke depannya ada grupnya tidak kondusif dan semuanya harus terlihat transparan Bapak dan Ibu apapun itu silahkan siapkan waktu Anda untuk belajar sebelum Anda menyiapkan uang Anda terima kasih banyak Pak Joshua terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas sharingnya dan diskusinya hari ini kita akan ketemu lagi di minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati